Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Selamat hari minggu Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara Pada hari ini 31 Juli 2022 Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Karena hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk dapat menikmati hadirat Tuhan Memuci dan menembah dia Nah saudaraku Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini Mari kita satukan hati untuk berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu di bumi seperti di surga Ya Bapak yang baik Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Untuk kami dapat melakukan kehendakmu pada hari ini Ya Bapak Urapi kami Penuhi kami Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan Kami mau sungguh-sungguh merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami Rauh kudus yang mampukan dan memberikan kami kekuatan Kami mau bersama-sama untuk tinggal di dalam firmanmu Dan firmanmu yang sungguh-sungguh mendrive hidup kami Kami bersyukur ya Bapak Karena engkau Allah yang begitu mengasihkan Terima kasih Tuhan Kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu Berfirmanlah bagi setiap kami Terpujilah namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Luapan Sukacita Hati Firman Tuhan ini tertulis dalam Masmur 98 Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua Saat penyelamatan sudah dekat Masmur Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya Oleh lengannya yang kudus Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita Bersorek-soreklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Bergembiralah Bersorek-soreklah dan bermasmurlah Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi Dengan kecapi dan lagu yang nyaring Dengan nafiri dan sangka kalah yang nyaring Bersorek-soreklah di hadapan Raja Yakni Tuhan Biarlah gemuruh laut serta isinya Dunia serta yang diam di dalamnya Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorek-sorek Bersama-sama di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran Amin Saudaraku Bermasmur mengatakan agar kita bersorek-sorek Dengan bergembira dan bermasmur Dan biarlah hati kita terus memuji-muji Tuhan Tentu kita harus waspada dengan cara-cara yang telah kita lalui Tetapi di atas itu bersuka citalah di dalam Tuhan Ini adalah obat yang manjur yang tidak boleh hilang dari hidup kita Bersama Tuhan kita dimampukan menempuh hidup ini Dan bersama Tuhan kita akan kuat Karena Tuhan adalah jaminan hidup kita Hati pemasmur yang penuh dengan nyanyian Berseru kepada orang lain Untuk turut bersamanya menyanyikan Nyanyian baru bagi Tuhan Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Pemasmur memuji Allah yang telah memberi keselamatan Pembenaran, belas kasihan, dan kesetiaannya Hati pemasmur sedemikan penuh dengan puji-pujian Sehingga ia mengajak seluruh bumi bernyanyi Sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai Saudara, kita pun memiliki banyak hal untuk disyukuri Banyak setiap hadiah-hadiah yang Tuhan berikan bagi kita Hadiah terindah bagi kita Berupa keluarga, sahabat, berkat-berkat yang kita nikmati setiap hari Bahkan kecukupan-kecukupan yang disediakan Tuhan Atas kita melalui seluruh kebutuhan kita Tuhan yang memelihara kita, anak-anaknya dengan setia Mungkin kita tidak dapat menyanyi dengan merdu Namun, tak kalah kita mengingat semua Yang telah Allah sediakan dan lakukan bagi kita Tak ada yang lebih baik untuk kita lakukan Selain bersorak-sorai bagi Tuhan Saudara, jika kita memilihat kehidupan kita hari ini Kita akan menemukan berbagai wujud karya kasih Tuhan pada kita Seperti yang dialami oleh pemasmur Kita hendak yang setia mewartakan kasih karya Tuhan Kabar baik melalui ucapan syukur Pewartaan ini akan membawa setiap orang untuk mendengar kembali Dan menyadari apapun yang kita terima bukan hasil jeripaya kita semata Namun merupakan bukti nyata jika Tuhan berkarya dalam hidup kita Tuhan yang memberikan kebebasan bagi bangsa Israel Dan Tuhan yang memberikan kita juga hal-hal yang indah yang dapat kita rasakan Saudaraku, berkat Tuhan yang ada mari kita hidup Mari kita kagum dan kita sungguh-sungguh bersyukur Akan kasihnya yang begitu besar yang kita rasakan Kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan suara dengan nyanyian Nyanyian yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan Untuk dapat berterima kasih atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan sangat mengasihi kita Tuhan yang layak untuk semua itu Saudaraku, pemasmur mengajak kita untuk terus bersorak-sorai bagi Tuhan Dan ajakan ini diungkapkan dengan beberapa kata kerja Yang sungguh-sungguh untuk dapat kita kerjakan Bergembiralah, bersorak-sorailah, bermasmurlah Hal ini dapat kita lakukan dengan alat-alat yang kita pakai Untuk mengiringi sukacita kita Alat-alat yang dapat kita pakai adalah Kecapi, ataupun gitar, nafiri, ataupun sangkakala Ataupun dengan permainan alat-alat musik yang lainnya Kita diharapkan untuk bersukacita Dengan memakai perbagai alat-alat musik dihadapan Tuhan Tidak hanya itu Pemasmur juga berharap agar kita tidak hanya manusia Yang bersorak-sorai bagi Tuhan Melainkan juga seluruh bumi, laut, dan segala isinya Dan dari sini kita dapat rasakan Bahwa hal ini sebagai sebuah personifikasi yang menarik Komponen alam diberlakukan seperti manusia Dan diajak untuk ikut dalam nagu pujian manusia dihadapan Tuhan Dalam ayat-ayat selanjutnya Sungai-sungai dipersonifikasi Seperti manusia yang mempunyai tangan Sehingga dapat bertepuk tangan mewujud Tuhan Sang pencipta Gunung-gunung juga dipersonifikasi Sedemikian rupa Sehingga mereka pun bersorak-sorai Dan itu semua terjadi karena Tuhan sudah datang untuk menghakimi dunia Penghakiman itu akan dilaksanakan dalam keadilan dan kebenaran Hal itulah yang akhirnya mendatangkan sukacita yang teramat besar Bagi hati pemasmur Saudaraku Sedemikian besarnya luapan dan lonjakan sukacita yang berasal dari hati Sehingga kita dapat mengajak semua orang baik sesama manusia Maupun mahluk cipta yang lain Di alam semesta ini untuk turut serta bergembira bersama-sama Di dalam memuji memuliakan Tuhan Allah Yang mengadili dan menghakimi dunia ini Dengan keadilan dan kebenaran Mari saudaraku Kita persembahkan puji-pujian yang terbaik Lewat nyanyian yang penuh sukacita Karena kebahagiaan berawal dari ucapan syukur kita kepada Tuhan Demikianlah rendungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini saudaraku Mari kita bersama-sama Untuk dapat lebih lagi merasakan kasih Tuhan yang begitu besar Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersuka cita atas kemurahan, kemuliaan Yang kau nyatakan bagi setiap kami Setiap hari, setiap pagi kami datang bersyukur Kami datang berterima kasih Mengingat-ingat segala kebaikan Kami kagumakan engkau sebagai pencipta, pemilik, penguasa hidup kami Terima kasih Bapak Engkaulah juru selamat Raja kemuliaan yang bertahata dalam hidup kami Terpujilah namamu ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat hari minggu Selamat menikmati hadirat Tuhan Dan selamat beribadah saudaraku Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton